Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, PRU Janko Marudin menilai publik akan dapat melihat kualitas dari para anggota DPR tahun 2024 sampai tahun 2029, termasuk para artis yang lolos kesenayaan. Ketahui, anggota di para poliodil tahun 2024 sampai tahun 2029 baru saja dilantik pada selasa 1 Oktober 2024. Dengan beberapa nama merupakan mereka yang berasal dari dunia hiburan. Pujang menegaskan para artis ini harus mampu membuktikan kapasitas dan kualitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Menurutnya, keraguan dari masyarakat dan konstituen harus dijawab dengan kinerja nyata hanya melalui hasil kerja, baik dalam bentuk legislasi, pengawasan, maupun begiting yang berkualitas. Pandangan negatif terhadap kemampuan para artis ini dapat hilang.